di hadrobah saudan hadrobah saudan ini hadrobah saudan ini kalau di hadromud ustad baca diribat terim sama Habib Shalim Shatiri itu tiap selasa pagi tiap selasa pagi tapi rata-rata itu para habaib bikinnya selasa sore biasanya sampai di rumahnya Habib Abdurrahman Al-Masyur bikinnya itu selasa sore abangnya Habib Umar Al-Marhum Habib Ali Masyur itu yang mimpinnya selasa sore, makanya disini dibilang apa lihadroti gomi lihadroti gomi hadro ini diadakan oleh orang-orang terhormat pada hari selasa semoga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kami mulai kami mendatangi majlis ini emangnya hari selasa lah ustad kok hari selasa kita banyak hari minggu ya nah inilah asgap asgap apa? ABC asgap beda cara yang disebut dengan asgap asgap khurikil adat asgap 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 beda beda ya yang lain lempeng dia beda sendiri ya ini tandanya asgap kenapa? asgap bapaknya asgap itu bapak ya atap dia paling tinggi ya alatos alidrus dan lain sebagainya ini semua cucunya asgap asgap paling pertama nah makanya ini kita punya guruh khurikil adat beda sendiri kenapa? karena dulu ini ceritanya nih ceritanya nih ini orang-orang yang lama pasti ngerasain nih yang namanya malam senen baca apa biasanya? malam senen dulu dulu eh? baca mau? maulid kenapa? karena kalau malam minggu kita kan maulid kepotong ya karena ada dakwah nah ini kalau malam senen dibaca sebuah ke maulid sampai akhir benar gak? nah pas zaman fitnah habibahasan di fitnah itu habibahasan dapat bisyarah nah ini sebenarnya gara-gara ada yang nanya ini ada yang nanya sama ustaz kenapa bikinnya hari minggu gak hari selasa ada orang nanya kepo biasa ada aja orang kalau sebutin orang yang ntar gak enak lagi ya ngomongin gak ada sekarang makanya gak ngomongin sekarang nah dia nanya kenapa sih? kenapa? kenapa? emang begitu biasa ya kenapa? katanya ya ada ceritain dulu habibahasan itu sejaman fitnah mimpi sayyid al walid al habib abdurrahman bin ahmad segab habib abdurrahman ini abahnya habib ali walid yang ditempat almarhum nah ini habib abdurrahman segab ini emang habib waktu lagi susah ya lagi susah terus dateng dalam mimpi habib abdurrahman segab bilang begini baca habib abdurrahman segab bangun tidur habib panggil anak hadrabah saudan apaan din hadrabah saudan ya bacaan anak bilang kayak gimana bacanya emang kita belum pernah baca hadrabah saudan sebenarnya ya bacanya kalau di hadramut ya begitu aja lempong aja gitu gak ada yang namanya hadro-hadroan gak ada oh gitu ya udah coba dah baca ayo panggil jamal jamal ajarin jamal ini baca aja begini pertama kali baca hadrabah saudan dimana di rumah habib basan di depok di rumah habib itu pertama kali selasa sore gitu habis itu burda burda udah ada itu ke burda sini dekat nanti minggu depan ganti di rumah siapa habib abdurrah masih di raisan waktu itu selasa sore habis nanti dateng lagi burda oh ntar pada minta orang pada minta Pak Abu Bakar minta di pesona kayangan Pak Andi minta oh diminta 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 akhirnya muter tiap selasa sore kita muter Alhamdulillah masih deket-deket daerah Ciganjur Jagakarsa ini Depok eh lama kelamaan apa iya ke Tanjung Barat iya ke sana oh rame orang udah gitu anak-anak rup ada semangat semua pada ngikut sebagian jadi akhirnya lama kelamaan kalau misalnya hadir hadro basau dan kita baca habis asar itu paling waktunya dikit lagi ke maghrib dan gak ada yang namanya Habib habis habis baca hadro basau langsung pulang gak ada pasti ngobrol dulu rahat dulu jadi waktunya mepet mepet waktu apa burda akhirnya karena kejauhan kelamaan orang banyak yang manggil akhirnya udah kita ganti aja ke hari minggu kata Habib biar apa biar orang-orang ngerasain berkahnya baca hadro basau dan kenapa karena semenyek dibaca hadro basau dan itu orang yang hasut orang yang iri jatuh semuanya hancur semuanya ya itu baca aja ya robana ya robana amin ya Allah itu doanya Syekh Hibubakar bin Salim wiridan-wiridan para habaib ba'alawi rata-rata itu ngelindungin diri ratibul atas ratibul haddan gak ada yang nyerang kecuali baru itu keluar tuh manfaat wiridnya kecuali yang nyerang ini kayak dua wirid sakran itu yang nyerang tuh sama ini hadro basau dan doa-doanya doa-doa basau dan terlihat aja tuh ya robana ya robana amin ya Allah wana ruhum tusbih rahmat bikaf ya ainsad itu semua hancur ada yang mati usahanya ada yang mati kerjaannya ada yang mati orangnya kualat semuanya bacaan hadro basau dan makanya bebasan pesan hadro basau dan mesti ada di majlis nurul mustafa biarpun yang bacanya cuman jamal doang gak ada yang lain pokoknya mesti ada kenapa buat perlindungan habibasan ngerasa dari jaman fitnah ampe dua tahun ampe SP3 keluar ampe kelar ampe seperti biasa lagi berkahnya daripada bacaan orang-orang soleh nah habibasan pengen nanti semua nih ya nanti punya kehidupan rumah keluarga anak-anak istri teman-teman kerjaan semua dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala berkahnya Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini bukan sembarangan Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini bukan orang sembarangan bukan Anies bin Rosyid Baswedan bukan beda kalau itu Baswedan ini Basaudan wah ustad nih politik nih bukan politik ini jelasin kalau Baswedan itu nisbahnya ke mana daerah Shibam daerah Shibam Hadromot itu Baswedan semua tapi kalau misalnya Basaudan itu Basaudan adanya di mana adanya di Dau'an di daerah Khurebeh namanya Khurebeh kalau Ban Sedan ini banyak ini Ban Sedan beda lagi kalau itu ya nah ini Basaudan ini Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan itu pertama kali yang dinamakan Basaudan kakeknya namanya Umar bin Muhammad diguyukin Basaudan kenapa Basaudan karena dulu tinggalnya di Gail Saudan di daerah Saudan kemudian ketika mendengar daripada kawalan Sheikh Said bin Salamudi di Dau'an pindah ke Dau'an tapi tetap semua anak cucu keturunannya dinamain Basau Basaudan nah ini Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan hidup di zaman keemasannya Hadromot kenapa hidup keemasan Hadromot karena di zaman tersebut ada yang namanya Sabah Abadillah ada tujuh orang namanya Abdullah dan tujuh-tujuhnya Wali bin Awliyaillah tujuh-tujuhnya Alim Al-Alamah tujuh-tujuhnya Aladalah Ahli Da'wah makanya mereka ini dijuluki Sabah Abadillah diantaranya yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali bin Syihab Abdullah yang kedua seperti Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir yang ngarang Ya Arhamar Rahimin juga diantaranya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya konakannya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir juga ada Al-Habib Abdullah bin Hussein Belfegi nah ini pengarang Rotib Belfegi kakeknya Usadul Imam kita punya guru Habib Basan berguru kepada Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Ahmad Belfegi itu ada kakeknya Abdullah bin Hussein Belfegi dan juga diantaranya Al-Habib Abdullah bin Abib Akar Maula Aidid dan juga ada Sheikh Abdullah bin Sumer nah mungkin kakinya Sheikh Nabil bin Sumer dan diantaranya yang terakhir adalah Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan nah Basaudan ini kalau kita urutin ke atas kalau Habib Bahasan kan Habib Bahasan bin Jabar bin Umar bin Jabar bin Sheikh bin Ahmad bin Abdul terus sampai Rasulullah ya gak nah kalau Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan kalau kita urutin sampai ke atas itu sampai kepada sahabat namanya Al-Mikdad bin Aswad nah ini Mikdad bin Aswad ini sahabat Nabi sahabat Nabi yang emang kompor luar biasa meledung bukan kompor lagi meledung jadi kalau udah ngomong nih tuh orang termotivasi ya kayak Mario Teguh kalah sama dia udah gak ada lagi golden way pokoknya ini orang nih Mikdad bin Aswad kalau udah ngomong perang badar itu tuh perang badar pasukannya cuma 313 gak banyak kuda cuma berapa dikit kebanyakan jalan kaki ngelawan seribu orang itu kalau gak pakai motivasi yang kuat gak mungkin bisa makanya Nabi Muhammad itu duduk dulu besok ngutempur nih ada yang namanya rapat dulu ayo ashiru alaya ayuhan nas ayo coba anak minta petunjuk sama ente wahaya orang-orang ayo kasih petunjuk sama Nabi Muhammad wah sedang bakar diri ngomong duduk umar berdiri ngomong duduk itu yang luar biasanya yang namanya Mikdad bin Aswad ini Mikdad bin Aswad dia diri dia ngomong begini ya Rasulullah imbilima arakallah udah ya Rasulullah terusin terusin apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu udah jalanin aja gak usah takut perang perang ayo kenapa kita nih orang-orang akan bersamamu kita tidak akan pernah berkata seperti ucapannya kaum Bani Israel kepada Nabinya Nabi Allah Musa yang diabadikan di Al-Quran wahai Musa berangkat engkau bersama Tuhanmu berperanglah kalian wahai Musa dan Tuhanmu kita disini aja duduk gak ikut-ikutan lah tapi kata akan tetapi kita akan ngomong apa berangkat engkau wahai Nabi dan bersama Allah subhanahu wa ta'ala berperanglah kita ini bakal bersama engkau wahai Rasulullah bersama Allah kita akan ikut berjuang ikut berjihad demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran kalau engkau bawa kami ke daerah Barkal Ghimat di daerah Yaman dari Mekah Madinah ini baru Madinah sampai ke Badar bentar ini kalau dibawa ke Yaman Barkal Ghimat kita bakal ikut dengan engkau ya Rasulullah luar biasa besok Kondok Ranggon Bekasi siap besok Cilonong siap kayak begitu ini semangatnya orang-orang dulu kayak begini kita bakal berperang membela engkau ya Rasulullah dari arah kanan dari arah kiri dari arah depan dari belakang kita bersamamu ya Rasulullah ini makanya kalau orang punya semangat kayak begini jangankan orangnya cucu-cucunya bakal jadi orang mulia nah ini dia salah satunya namanya Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan sampai dijuluki hujatul fatwa kalau udah berfatwa itu fatwanya dipegang sama orang-orang dulu makanya yang bisa nyampe derajat itu kayak hujatul Islam Imam Gozali nah Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan bisa keilmuannya nyampe ke situ makanya gak aneh kalau beliau ini jadi orang alim al-alamah tapi yang luar biasanya dijulukin Salman Al-Farisi jadi kalau pengen lihat masyayikh yang dijulukin Salman Al-Farisi dia adalah Abdullah bin Ahmad Basaudan maksudnya apa ya dulu sahabat nabi itu waktu datang ke Madinah kaum muhajirin disodara-sodarain sama orang ansor ente orang Mekah nih sahabat ente jadi saudara ente ene orang Madinah nih sahabat ente orang Mekah pas begiliran Salman Al-Farisi bukan Haji Nur Farisi yang itu meninjau bukan ini gak nama Al-Farisi itu namanya Persia zaman sekarang namanya Iran dulu namanya Faris Persia nah ini Salman Al-Farisi bingung karena dia ini dari Persia jadi budak orang Yahudi masuk Islam bingung mengikut orang muhajirin orang dari Mekah karena hijrah ke Madinah gak bisa juga orang muhajirin dari Mekah kita dari Persia mau ikut orang Madinah gak emang bukan asli Madinah pendatang juga kayak kaum muhajirin bingung akhirnya direbutin Salman Minna hei Salman orang giliran orang kita nih golongan kita kaum muhajirin enggak Salman Minna ditarik lagi Salman golongan kita orang Madinah Salman Minna Salman Minna Salman Minna ambil lihat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa kata Rasulullah ditarik Salman dibilang apa Salman Minna Ahlul Bayit luar biasa satu-satunya sahabat yang diakuin Ahlul Bayit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Salman padahal Salman bukan keturunan Rasulullah bukan keluarga Nabi tapi cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad sehingga dijuluki Ahlul Bayit Salman golongan kita kata Rasulullah sebagai Ahlul Bayit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makanya orang kalau mencintai akan dicintai orang kalau ngikutin bakal diikutin kalau kata Habibahasan siapa yang berkhidmat nanti orang-orang akan berkhidmat kepada dia nah ini salah satunya ini Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini saking cintanya sama Ahlul Bayit saking cintanya sama keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau ini berguru kepada siapa? Habaib namanya Habib Umar bin Abdurrahman Albar ya Habib Umar bin Abdurrahman Albar emang ada cucunya Habib? ada cucunya dimana? di Kuitang anaknya ada wah penyanyi rock luar biasa namanya siapa? Ahmad Albar itu Habaib hati-hati itu Habaib juga ini Umar bin Abdurrahman Albar ini muridnya Habib Abdullah bin Al-Wahaddad sahibul ratim kata Habib Abdullah Haddad Aulad Jalajili meninggal dunia makanya dinamain dihadra Basaudan Bishaykh bin Al-Hulahili man hallafi Jalajili Umar Giyathil Amili Albar Gudbul Kamilin demi kemuliaan sesepuh kami Sheikh Hulahili yang ada di daerah Jalajili siapa itu? Umar bin Abdurrahman Albar Giyathil Amili penolong orang-orang yang butuh pertolongan Albar Gudbul Kamilin yaitu bangsa Albar Gutub yang sempurna Nah ini sebenarnya Hadra Basaudan dia punya Habib Umar bin Abdurrahman Albar Hadra Basaudan punya Habib Umar bin Abdurrahman Albar cuman meninggal dunia gurunya ini muridnya gak mau gurunya begitu aja meninggal pengen diangkat setinggi-tingginya pengen gurunya ini dibulyakan biar manuskrip yang dulu pernah tersimpan gak orang tahu baca sama Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan dinamain ini adalah Hadroh anda punya guru tapi karena yang mempopulerkan Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan maka dinamakan Hadroh Basaudan makanya gak aneh kalau Habib-Habaib baca semuanya lah kok Habib baca bacaan masyayikh bukan masyayikh masyayikh cuman emang dipopuleritaskan sama masyayikh makanya guru-guru itu kenapa mereka ini bisa jadi mulia karena murid-muridnya memuliakan guru gurunya maka gak aneh kalau Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan karena cinta sama gurunya yang habaib karena berguru kepada gurunya yang masya Allah dia muliakan dia jadi orang mulia makanya dijulukin Salman Al-Farisinya masyayikh sehingga diantaranya apa kemuliaannya beliau ini bisa tahu bisa cium ahlil baik atau bukan jadi beliau ini di daerah Do'an kalau ada habaib mau datang itu dari jauh Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan kok ada Rasulullah kok ada wangi Nabi Muhammad katanya kenapa gak tahu kayaknya bakal ada datang keturunan Rasulullah katanya eh gak lama datang bener habaib datang bukan bener ada bau Nabi Muhammad katanya luar biasa ini Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan dan muhibinnya luar biasa yang datang sama beliau bukan habaib yang bener aja yang rahat juga datang bayangin habaib ada yang rambutnya gonrong orang baduy datang bawa kuda datang tiba-tiba ke rumah Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan minta rokok bayangin minta rokok jadi Sheikh Abdullah bin Ahmad on Basaudan orangnya gak ngerokok denger habaib minta rokok lari dia nyari sedoan nyari rokok pakai imamah pakai jubah pakai ini Assalamualaikum ada rokok gak katanya uh kaget loh Sheikh kan gak ngerokok enggak ini buat habaib ada orang ngerokok lihat bayangin direndahkan dirinya buat cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dapat sampai dapat sampai dikasih eh bib sini bib istirahat bib katanya dipijitin dipijitin bayangin gak dipijitin eh jangan pijitin anak anak ada kesini naik kuda kudaan aja pijitin kuda disuruh dipijitin coba bayangin yaudah nurut Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan bayangin masya ayah guru diurutin luar biasa akhirnya apa yang terjadi dia istirahat Tuhabit tendur dia juga tidur ditidurnya mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah ya Abdullah ente udah muliain cucu anak gak hinain cucu anak zaman sekarang di debat cucunya ada aja ini zaman dulu nih guru-guru zaman dulu seperti ini akhirnya kata Rasulullah udah ente minta apa ditantangin begitu kata Sheikh Abdullah bin Ahmad Anda gak puas mimpi engkau ya Rasulullah Anda pengen lihat engkau dalam keadaan terjaga dalam keadaan sadar yaudah coba ini sekarang melek bangun tidurnya lihat depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nangis Abdullah bin Ahmad Basaudan datang lagi ketua Habib nangis-nangis dia Abdullah bin jazakullah jazakullah apaan nih apaan rokok enggak rokok mah gampang apaan kuda kudana kuda di penyitir rapi terus apaan diceritain berkahnya antum akhirnya Rasulullah datang bagaimana caranya mimpi Rasulullah ini mimpi Rasulullah terus ya anak minta terjaga eh datang Rasulullah terjaga lihat di mana ini orang tuh Habib sedih langsung ya Allah lu Masya'ih gua Habib lu bisa begini gua kagak wah sekarang potongin rambut gua yang ngondrong dipotongin dipotongin dia tobat dibalik lagi ke jalan kakek-kakeknya tuh kalau sama Habib begitu dicontohin sama Masya'ih dulu makanya Insya'Allah bin Ahmad Basaudan cintanya luar biasa sampai kalau beliau datang ke Mekah ada juga ada wali di Mekah luar biasa nih wali walinya ini punya apa punya radar radarnya ini luar biasa kalau ada Habib itu lagi majlis diri dia tapi kalau orang biasa masya'ih biasa dia juga masya'ih sama udah biasa aja duduk nah pas si Abdullah bin Ahmad Basaudan datang kebetulan gak pake baju imamah jubah ini orang biasa dia dateng aja hadir dibangun mana ya luka lagi dia gelin mana ya wah nih berarti error dia baru sekarang nih radar kita error katanya biasanya bener gitu kalau datang Habib ya Habib gitu kan kalau bukan Habib ya bukan Habib kok baru sekarang nih error katanya oh gini ya mana ya Habibnya mana ini gak ada katanya ah itu orang baru itu siapa ini siapa katanya anak Abdullah Abdullah bin Ahmad bangsanya apa ya Basaudan loh kok bisa ya katanya kok ini radar anak rusak nih kayak error gara-gara ente ini katanya kok yang biasa ada Habib anak pasti bangun berasa ini Habib ini ente bukan bukan Habib tapi kayak Habib ente nunjukin bawasannya ma fi aba fil ab anak kalaupun yang namanya bapaknya singa anaknya walaupun jadi singa masih jadi simba sekiranya ada kukunya ada taringnya tapi nanti lama-kelama bakal jadi singa begitu juga orang kalau berguru maha baib pasti ada dapat warisan sirnya madadnya daripada para habaib seperti Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini yang istigomah biarpun guru kita sekarang lagi ke Batam lanjut dakwah ke Singapura tapi insyaallah kita jaga istigomah kita maka insyaallah apa yang diberi kepada guru kita kita bakal dapat yakin gak yakin titik jangan pakai koma ya itu yakin titik jangan pakai koma ente bakal dapetin apa yang didapetin ente punya guru tapi syaratnya ente punya yakin husnudhan istigomah mau ada guru mau gak ada guru mau hujan mau kagak hujan istigomah insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita apa yang diberikan kepada Sheikh Abdullah bin Ahmad Basaudan dan orang-orang salih semuanya amin ya rabbal alamin al-fatihah alhamdulillah minah syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya rabbal alamin ar-rahmannirrahim aliki yaumidin ya gan abaduwa ya gan asaini lina syarat al-masagim rada al-lazina alhamdulillah alayhim alayhim al-manzubi alayhim al-abdalin amin